Nah guys, Alhamdulillah saya udah sampai di Curug Cilead Jadi karena saya takut hujan lagi turun Jadi kita mulai aja ritual pemanggilannya sekarang teman-teman Ayo bah Masya Allah Keren banget guys Dan ini udah kayak hujan Dan guru spiritual saya mau melakukan ritual penyambatan dan pemanggilan teman-teman Meskipun pada pagi hari ini Karena ditakutkan nanti kalau sore atau malam hujan lagi gitu Dan kalian bisa lihat ini ketinggian air terjunnya sekitar 200 meter teman-teman Ada air terjun lagi di sampingnya Jadi air terjun aja berpasang-pasangan apalagi kita teman-teman Jadi buat kalian yang gak punya pasangan Jangan rendah hati teman-teman Karena pada akhirnya Jika Allah mengendaki kita akan punya pasangan juga Dan anginnya kenceng banget guys Gimana bah? Nah setelah penyamatan Sosok disini tidak menyebutkan nama dan tidak berani menampakkan diri Cuman yang jelas disini seorang kakek-kakek Penghuninya seorang kakek-kakek yang disini Jadi penyamatan itu hanya dikumkan ke wilayah disini semua Di wilayah curug ini Kalau dibilang ibaratnya keseluruhan Keseluruhan dipanggilnya Nah guys jadi penghuni curug celiat ini adalah Sosoknya kakek-kakek teman-teman Dan barusan gerus spiritual saya Udah melakukan ritual penyambatan Untuk semua makhluk gaib yang menghuni curug celiat ini ya Pak ya Iya kayak begitu Dan mudah-mudahan atas izin Allah Nanti malam saya bisa ngerekam salah satu sosok makhluk gaib Menghuni curug ini teman-teman Jadi buat kalian yang penasaran Jangan pindah channelnya Nanti malam kita terusuri dan ungkap misteri Di balik keindahan curug celiat guys Jadi mungkin hanya sekian dari saya Kita main air dulu guys Oke Oke teman-teman Jadi setelah saya keliling disini Dan kalian bisa lihat Baju saya basah kuyuk begini Kita coba untuk mendeketin air terjun Teman-teman ke bawah gitu Gimana sensasinya Jadi ayo kita deketin teman-teman air terjunnya Guys jadi saya mau ke bawah Kita coba sensasinya deketin air terjunnya teman-teman Jadi ayo ikutin Yang anginnya gede banget teman-teman Jangan lupa untuk mendeketin air terjunnya teman-teman Jangan lupa untuk mendeketin air terjunnya teman-teman Jangan lupa untuk mendeketin air terjunnya teman-teman Jadi ayo kita balik lagi teman-teman Tinggi banget Wah baju saya basah kuyuk banget teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Jadi setelah saya main air di Curug Cileat Dan saya melihat satu tempat yang kental banget sama aura mistisnya teman-teman Yaitu di depan penuh dengan bebatuan Dan saya dan guru spiritual saya akan coba naik ke atas Untuk melakukan komunikasi teman-teman Jadi ayo ikutin teman-teman Dan ini ada tikar teman-teman Saya tidak tahu bekas apa ini Jadi bah silahkan bisa dimulai komunikasinya Dan guru spiritual saya sedang melakukan komunikasi teman-teman Sama mahluk gaib yang menghuni Kawasan wilayah Curug Cileat ini teman-teman Dan ini sepertinya udah lama ga dipake Dan main air disana ga butuh waktu lama teman-teman Cuma butuh waktu lima menit aja Kalian insya Allah udah ganti baju Nah Dimana mbak? Nah jadi setelah abah penyamatan Ya Ternyata disini Kalau dibilang Apa? Kalau dibilang Auranya kental banget Kental banget Dan sayangnya tidak bisa komunikasi dan menampakkan diri Karena Ibaratnya disini Terlalu jauh Kalau dibilang terlalu jauh sama curugnya Jadi Sama abah dikumin aja Semua gaib yang ada disini Mudah-mudahan dengan izin alo Kita bisa ngerekam sosok gaib tersebut di daerah ini Bentar malam Oh begitu Jadi teman-teman Barusan guru spiritual saya Berdoa Dan Istilahnya Melakukan pemanggilan Untuk semua mahluk gaib Yang menghuni Di kawasan curug ciliat ini teman-teman Dan mudah-mudahan Atas izin alo Nanti malam bisa kerekam salah satunya Di area sini ya pak Di area sini Ya mungkin begitu teman-teman Dan jadi buat kalian pecinta misteri Yang penasaran sama sosoknya Penghuni curug ciliat Jangan kemana-mana Jangan ganti channel Ikutin videonya teman-teman Kita ketemu lagi nanti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jalanannya keren Jalanannya keren teman-teman Tuh Tan semua Jadi buat kalian yang suka hiking Bagus Guys Asri banget tempatnya Tapi tetap harus berhati-hati Jaga sopan santun juga Jangan Sampai kalian berkata-kata yang Bukan-bukan gitu Isi kelilingnya Gunung-gunung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah teman-teman Jadi saya Sedang melakukan perjalanan pulang Kita Balik lagi ke tenda Karena Di Curug Cileat ini Kita gak bisa lama-lama gitu Buat Main-main air Karena 15 menit juga Atau 5 menit Itu udah Besah kuyuk Semua Baju kita Teman-teman Kita liatin Jalanannya Bahaya Longsor Ada longsor Wuh Kerennya Teman-teman Jadi Kru saya Lagi bawa Kayu bakar nih Kebetulan Kayu bakarnya Banyak Bekas Pohon-pohon Yang tumbang Teman-teman Jadi kita Manfaatin aja Buat kayu bakar Nanti malam Karena Cuaca di Daerah Curug Cileat ini Dingin banget Masya Allah Dan di depan saya Harus atri hati Karena ini Bekas Jurang Bekas longsoran Teman-teman Bukan jurang Sehingga Bekas longsoran Ini Menjadi jurang Bukan gitu Terima kasih Aus Aus Terima kasih selamat menikmati 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 dan guru spiritual saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini selamat menikmati 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 Hai karena babi itu sukanya di daerah yang miring-miring seperti ini Ayo kita lanjut lagi jalan ini sebenarnya enggak ada jalan guys Hai cuman maksa aja nih makanya jangan pernah tiru adegan ini dirumah hai 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 Aduh kalian bisa lihat kan kebawahnya jadi ngebuka jalan sendiri temen-temen tuh di depan saya juga ini enggak ada jalan guys benarnya ini pinggirnya Hai enggak ada suara apapun mening banget disini kecuali suara hewan penguni hutan guys kita lanjut lagi buat jalan hai 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 kita coba naik Bismillahirrahmanirrahim hai 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 semakin maju daerahnya semakin rimbun guys hai 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 Ayo kita coba jalan lagi Nah guys Mungkin itu suara Pohon yang tumbang kali Yalah ini penelusuran ekstrim banget Teman-teman Tidak patut untuk Ditiru banget Cuman Itu suara jangkrik kayaknya Nah Dan saya mau liatin Jalurnya guys Nah ini ke bawah ini Jurang guys Makanya harus ekstra hati-hati penelusurannya Kita jalan lagi Bismillahirrahmanirrahim Udah gak ada jalan lagi teman-teman Terima kasih Terima kasih.